Intro Rumah cantik dengan desain Bali modern, dijamin deh, sekali lihat, langsung suka Intro Hai para investor, ketemu lagi sama saya Fina Saputra, your trusted property agent Hari ini aku lagi seneng banget nih, karena aku akan mereview sebuah rumah cantik di kawasan The Green BSD City Nah lokasinya sendiri, The Green itu udah pasti strategis ya teman-teman, karena dekat dengan tutu tol dan stasiun Lingkungannya gak usah diraguin lagi, asri semuanya banyak pepohonan hijau Nah di belakang aku ini sudah ada rumah cantik dengan desain Bali modern nih teman-teman Nah kelihatan banget ya, kalau biasanya arsitektur Bali itu biasanya pakai filosofi Jadi mereka itu mendirikan rumah itu ada filosofi seperti bagian kepala, badan dan juga kakinya Nah ini kalian bisa lihat dari bagian kepalanya sendiri itu merupakan bagian atap, badannya itu di bangunannya Dan ada bagian kakinya itu yang merupakan pilar di rumahnya yang ada di kanan kiri pintu masuk ya teman-teman Dan pilarnya ini menggunakan aksen batu alam juga, jadi dekat dengan alam Plus ada aksen ukiran juga nih teman-teman di bagian atas jendelanya Jadi kental banget dengan nuansa Bali Udah gitu halamannya udah pasti teras depannya ini luas banget nih teman-teman Jadi kalian bisa taruh meja, bangku, bisa buat terima tamu sambil duduk-duduk santai Ataupun mau breakfast ya teman-teman Yang pasti disini sudah ada karpot untuk satu mobil Nah dari sini kita bisa lihat juga nih tanemannya juga banyak Jadi nuansa tropisnya tuh hidup banget Plus rumahnya ini posisinya di huk Sampingnya itu ada fasum tempat untuk pejalan kaki gitu Nah itu ada tambahan lagi teras sampingnya Jadi dikelilingi taman nih teman-teman Bagus banget ya teman-teman Terus udah gitu disini ukuran rumahnya sendiri luasnya tuh 14x18 Dengan luas bangunan 330 meter persegi Nah sekarang aku udah gak sabar pengen lihat dalemnya Seperti apa sih nuansa balinya Yuk ikutin terus ya Wah dari masuk pintu aja udah berasa banget nuansa balinya ya teman-teman Karena ini pintu masuknya terdiri dari dua daun pintu Dengan desain yang cukup antik nih teman-teman Jadi ada ukiran-ukirannya Plus gagang pintunya juga ini lucu banget deh Bentuknya kayak tangan gitu Nah ini unik banget yang pasti Terus lantainya juga di area ruangan utama rumah kalian Ini udah pake vinyl dengan nuansa kayu Jadi nuansa vibes balinya itu terasa kental banget Terus ini konsep rumahnya juga open space ya Dari sini begitu masuk udah kelihatan area utama rumah kalian Terus di samping kiri ini ada area dining, kitchen Terus sebelah kanan aku ada satu kamar tidur Berikut dengan kamar mandi di sampingnya Ada area tangga juga Nah tapi aku mau ke area dining dulu nih teman-teman Karena area diningnya menurut aku ini nyaman sekali Dan ini juga dapet pencahayaan yang bagus Karena di balik meja makan ini Ujung sana itu ada jendela yang besar Menghadap ke depan rumah Jadi sinar matahari yang masuk tuh maksimal ya teman-teman Dan ini menurut aku mejanya masih bisa diperbesar sih Kalau buat 8 orang mungkin masih cukup Yang pasti kalau kalian makan malam dengan keluarga Ada acara ini ukuran luasnya juga masih nyaman banget ya teman-teman Dan yang aku suka dari area dining ini langsung menyatu dengan area kitchennya Ini kitchennya juga desainnya udah ada udah cakep banget Tinggal kalian pake ini nuansanya putih Terus bagian atasnya pake kayu-kayu gitu ya teman-teman Nah ini areanya cukup luas nih teman-teman Jadi buat teman-teman yang suka masak Menurut aku sih oke banget Karena disini juga sudah ada komper Juga udah ada cooker hoodnya Jadi tinggal pake aja ya teman-teman Plus di bagian belakang nih ada kayak tirai Jepang gitu Nah ini kemana? Ini menuju ke area service ya teman-teman Jadi dibalik tirai itu ada satu kamar tidur ART Berikut dengan kamar mandinya Yang memisahkan dengan area service ini sengaja dibikin kayak tembok-tembok Ini untuk memisahkan area service juga Jadi dari area utama ruangan kalian tuh gak keliatan area servicenya Tapi sengaja dipakein ruser Jadi tetep dapet sirkulasi udara yang bagus Memang kalau rumah Bali itu identik Lebih mengutamakan sirkulasi udara dan pencahayaan yang bagus ya Pastinya kalau kita ke villa di Bali Pastinya terang dan semuanya rata-rata meminimalisir pemakaian air conditioner Nah buat teman-teman yang suka dengan area rumah yang luas, lega dan plong Ini cocok banget nih apalagi ditambah dengan nuansa villa seperti di Bali Nah di bagian ujung sana itu adalah ruster ya teman-teman yang tadi memisahkan dengan area service Jadi area servicenya walaupun terpisah tetep dapet sirkulasi udara yang bagus Kemudian ini dindingnya sengaja dibikin pake kamprot Lebih estetik pastinya Karena Bali itu kan lebih ke seni ya Ini keliatan dari ornamen-ornamen lukisan dan juga interiornya juga lebih ke nuansa seni juga Namun yang paling aku suka ini adalah bagian atasnya nih Jadi ini bagian atasnya pake kanopi yang transparan Terus ada ornamen-ornamen kayunya nih teman-teman Nah buat teman-teman yang biasa ke Bali yang tinggal di pesisir pantai Pasti familiar dengan ornamen kayu seperti ini deh Kemudian disini areanya cukup luas nih teman-teman Kalian bisa tata furniture kalian sesuai dengan selera Nah kebetulan di belakang aku ada sofa yang gede dan nyaman banget Ini buat baca buku ataupun tidur siang kayaknya masih oke banget nih teman-teman Dan dibalik sofa itu ada kaca besar Ini view-nya ke taman samping Jadi pencahayaannya dari atas dapet dari samping dapet maksimal ya teman-teman Plus di bagian atasnya itu menarik banget Sudah dibikinin kayak lubang udara gitu ya teman-teman Dan lubangnya itu kecil jadi serangga gak masuk Tapi itu adalah kunci supaya udara di rumah ini tuh tetep sejuk Walaupun gak pake AC nih teman-teman Menarik banget ya Nah dari sini ini ada satu pintu menuju ke teras samping Jadi ini bersebelahan dengan area utama rumah kalian Dan ini adalah pintu kaca ya teman-teman Nah ini cukup luas sih terasnya menurut aku Masih bisa kalian taruh meja ataupun bangku untuk santai-santai sore Dan di sampingnya itu ada sedikit taman yang bisa kalian kelola Kalau yang suka berkebun bisa tanam cabai-cabean Ataupun tanaman-tanaman lainnya Nah dibalik aku ini sudah ada tangga menuju ke lantai 2 Tapi sebelum aku ke lantai 2 Aku mau ke kamar tidur yang di lantai 1 dulu Kita intip yuk Wah kamar tidurnya ukurannya cukup luas sih ya teman-teman Nah ini cocok banget buat kamar tidur orang tua Kamar tidur tamu Ataupun kamar untuk ruang bermain anak kalian Menurut aku masih bisa untuk queen size bed sih cukup banget nih teman-teman Dan di sini pencahayaannya itu ada 2 sisi Dari samping dan dari depan Jadi maksimal sekali ya Yang pasti ini ceilingnya juga cukup tinggi Rumah ini sekitar 3 meteran tuh ada Jadi cukup lega Nah kemudian di samping kamar tidur ini ada 1 kamar mandi Persis sampingnya itu sudah ada toilet, wastafel, area shower Terus juga sudah dibuatin ventilasi untuk kamar mandinya Jadi kamar mandinya nggak lembab Nah sekarang aku mau langsung naik ke lantai 2 Terus dari sini aja tangganya aja udah kelihatan Di bagian tangga itu ada kaca-kaca glass box ya teman-teman Jadi itu sengaja supaya pencahayaan di tangga tuh tetap bagus Sekarang kita langsung naik aja yuk Wah lantai 2 nya terang banget nih teman-teman Jadi menurut aku sih kalau siang hari nggak nyalain lampu Ini sih oke banget Yang pasti lebih hemat listrik ya Dan di sini ada area yang cukup luas Ini bisa kalian jadikan area keluarga yang lebih private Atau buat anak-anak main game juga bisa ya teman-teman Dan di sini ada pencahayaan nih di belakang aku Ini udah ada jendela Ini ke bagian belakang rumah yang tadi area utama rumah Atasnya pakai kanopi Nah bagian atasnya sengaja nggak dibikinin pol sampai ke atas Supaya dapet cahaya dan sirkulasi udara yang bagus Dan di sini juga ada teras samping Ini ada balkonnya teman-teman Jadi menghadap ke taman samping kalian Nah ini balkonnya juga cukup luas Di sana kalian bisa buka untuk sirkulasi udara pastinya Pemandangannya juga oke Karena di sini lingkungannya asri dan banyak pepohonan hijau ya teman-teman Nah di sini ada satu kamar ini cukup buat untuk ruang kerja atau ruang belajar nih teman-teman Nah ini ruangannya oke banget ditaruhin meja Ataupun lemari rak-rak buku itu juga oke banget Yang pasti sudah ada pencahayaan karena dapet jendela juga Ini buat ruangan kerja ya Jadi multi function atau kalian mau taruh mainan anak-anak kalian ini juga bisa Nah persis di sampingnya ini ada satu kamar tidur Jadi di lantai dua ini ada dua kamar tidur nih teman-teman Nah ini kamar tidur pertamanya Ukurannya cukup luas nih teman-teman Muat king size bed Muat kalian taruh untuk lemari Plus di sini juga sudah ada pencahayaan yang bagus juga Dan sudah ada AC Dan di sini semua kamar mandinya sudah ensuite bathroom Jadi sudah ada di dalam kamar Private asinya sudah ada toilet Area shower dan juga ada sinknya Dan ada ventilasi plus water heaternya juga nih teman-teman Nah sekarang aku mau keluar langsung menuju ke kamar tidur yang kedua Ini posisinya di samping tangga Dan ini adalah area tidurnya nih teman-teman Jadi cukup luas bisa taruh king size bed Dan di sini pencahayaannya juga bagus sih teman-teman Karena ada dua sisi pencahayaan Ada dari samping dan dari depan juga Plus di sini ada area koridor juga Area koridor ini di kanan kirinya itu Yang kanan sudah ada balkon nih teman-teman Jadi kalau kalian butuh sirkulasi udara Pengen melihat pemandangan tinggal dibuka aja Pemandangannya pasti ijo-ijo semua Nah di kirinya sudah ada toilet juga Sudah ada shower Ada toilet dan juga ada wastafel juga ya teman-teman Plus sudah dipasangin water heater Jadi sudah lengkap semua Kalian tinggal masuk aja Tata ada desain sesuai dengan selera Desainnya bagus Layoutnya nyaman Lingkungan dan lokasinya juga asri dan strategis Pastinya buat teman-teman yang lagi nyari rumah ready Siap huni Bisa langsung tinggal Ini merupakan option ya teman-teman Dan yang pasti ini juga sudah SHM Jadi bisa langsung transaksi Open price-nya di 5,8 miliar aja Untuk detailnya kalian bisa langsung Hubungi nomor yang ada di description box di bawah ya Terima kasih sudah menonton Saya Fina Saputra Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di proyek berikutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.